Bersa di momen libur dan cuti bersama memperingati hari kenaikan Yesus Kristus, wisatawan juga memadati kawasan Jalan Braga di Kota Bandung. Informasi terkini dari sana akan disampaikan jurnalis Metro TV, Rifki Nafis langsung dari kawasan Braga di Bandung. Rifki, selamat siang. Apakah ada kegiatan khusus di akhir pekan yang disediakan Pemkot Bandung di kawasan Braga untuk para wisatawan, Rifki? Selamat siang, Valen dan juga Pemirsa. Memang betul sekali hari ini karena bertepatan dengan akhir pekan Jalan Braga yang memang biasanya ramai, semakin ramai di masa libur dan juga cuti bersama kenaikan Yesus Kristus, di mana memang saat ini kami berada di Braga dengan suasana yang semakin padat, semakin sore mengingat di Kota Bandung ini biasanya, karena ada berbagai lokasi wisata termasuk diantaranya adalah Lembang. Namun karena sore hari ini biasanya wisatawan dari Lembang sudah mulai kembali ke kota dan akhirnya bisa jadi menumpuk di pusat kota, salah satunya di Jalan Braga saat ini. Dan selain itu juga, kenapa Jalan Braga saat ini ramai? Karena kondisinya cukup berbeda. Sebab pemerintah kota Bandung menerapkan kegiatan khusus selama akhir pekan, dua hari, satu minggu, yaitu beken atau Braga Bebas Kendaraan. Yang artinya kawasan Jalan Braga ini sudah tidak bisa lagi dilalui oleh kendaraan, melainkan hanya boleh untuk wisatawan ataupun pengunjung yang berjalan kaki. Di mana memang kegiatan ini sudah dimulai sejak Sabtu pukul 00.00 waktu Indonesia Barat dan juga akan berlangsung hingga hari Minggu pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Yang mana memang Braga ini merupakan salah satu pusat dari hiburan yang ada di Kota Bandung dengan tersedianya berbagai tempat perbelanjaan, kemudian restoran, rumah makan, dan juga kafe. Ditambah dengan lokasi-lokasi ikonik dan juga historis yang tentunya menambah suasana ataupun kesan tempo dulu. Yang ini juga membuat banyak wisatawan yang belum pernah ke Bandung semakin penasaran dengan kondisi ataupun suasana di Jalan Braga. Dan juga bagi masyarakat ataupun wisatawan yang memang sudah biasa mengunjungi Braga sebelumnya juga tidak pernah bosan untuk kembali mengabadikan momen liburannya dengan berfoto bersama keluarga di sekitar kawasan Braga ini. Dan memang hingga saat ini pun kami memantau keramaian atau peningkatan jumlah wisatawan masih terus terjadi dimulai dari sejak pagi tadi yang memang sudah ada masyarakat ataupun wisatawan yang berolahraga, jalan pagi, kemudian menjelang siang, sore, dan hingga sore hari ini kami melihat sudah banyak lagi wisatawan dengan membawa keluarganya karena memang Braga juga sebuah lokasi yang cukup ramah untuk berbagai kalangan usia. Dan selain itu, bagi masyarakat yang ingin datang ke kawasan Braga dengan membawa kendaraan karena sudah tidak lagi diperbolehkan, maka dianjurkan atau diimbau untuk memarkirkan kendaraannya di sejumlah lokasi ataupun titik parkir yang sudah disediakan bisa on-street maupun off-street. Untuk lokasi parkir on-street, ini pemerintah kota Bandung menyediakan sejumlah pilihan diantaranya ada di Jalan Terusan Naripan, kemudian di Jalan ABC, dan juga di Jalan Braga dekat dengan rel kereta api. Kemudian untuk lokasi off-street, ini pemerintah juga menyediakan lokasi seperti di Balai Kota di alun-alun kota Bandung, dan juga di berbagai gedung yang memang menyediakan tempat parkir dan sudah bekerjasama dengan pemerintah kota Bandung. Namun memang dengan diadakannya Braga Beken atau bebas kendaraan ini salah satu tujuannya adalah untuk memecah arus kendaraan yang biasanya semakin padat khususnya di masa liburan panjang seperti saat ini di mana kendaraan dari Braga, kemudian menuju Asia Afrika, dan juga alun-alun ini terjadi penumpukan dan juga bertambah dengan keramaian dari wisatawan ataupun berjalan kaki. Dan dengan diadakannya Beken ini, maka saat ini Jalan Naripan khususnya dari arah Banci dan juga Jalan ABC itu sudah dijadikan sebagai jalur satu arah hingga mengarah ke Jalan Ahmad Yani sehingga bagi wisatawan ataupun Anda yang ingin melintasi Jalan Braga misalkan ke arah utara, ke arah Balai Kota itu harus sudah mulai berbelok sebelum tiba di Simpang Braga berbelok di Jalan Banci ataupun Jalan ABC menuju ke arah utara dan bila memang sudah terlanjur, terlewat Simpang Braga maka Anda dianjurkan untuk berputar menuju ke arah Jalan Asia Afrika dan memang untuk sejauh ini dengan diberlakukannya Beken atau bebas kendaraan di Jalan Braga ini kami memantau arus dari kendaraan yang biasanya terjadi kepadatan memang sudah tidak separah sebelumnya dimana sejak tadi pagi hingga siang dan sore hari ini kami belum memantau adanya kepadatan yang cukup signifikan di sekitar wilayah ataupun kawasan Braga baik itu mengarah ke Asia Afrika, mengarah ke Ahmad Yani sekalipun namun memang kami juga sebetulnya masih mendapatkan informasi bahwa sebetulnya masih ada beberapa titik ataupun lokasi lain di Kota Bandung yang mengalami kepadatan ataupun penuntukan kendaraan namun tidak di kawasan Braga dan juga di Jalan Asia Afrika dan untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda Valen di studio Rifki, Nafis, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Braga di Kota Bandung Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang